Oke guys, kembali lagi dengan PASTIGUNA TV Teman-teman punya driver Twitter yang sering kali putus ataupun terbakar Karena kelebihan beban, frekuensi yang masuk Tidak hanya nada tinggi tapi nada-nada rendah Oke, kali ini bisa dicoba ya Untuk mengakali supaya driver Twitter mungkin lebih awet Yang pertama adalah kita siapkan air kapur 20W Dengan nilai 18-20 Ohm 20W ya, 18-20 Ohm Ini saya menggunakan 20 Ohm Serta audio biller MKP ya 2,2 mikro farad Bagaimana pemasangannya? Untuk pemasangannya adalah secara seri Bisa resistor disambung ke MKP Seperti itu nanti untuk pemasangan Disesuaikan dengan keinginan masing-masing teman ya Mau pakai PCB boleh Ataupun di rangkaian langsung seperti saya ini boleh Nanti menggunakan double tape foam ya Direkatkan di bagian belakang driver Twitter Pemasangan ini kita sambung secara seri terus kita solder supaya lebih aman dan kenceng Kita lakukan penyoderaan Untuk pengalaman yang sudah-sudah memang lebih aman ya Untuk terbakarnya driver lebih kecil dari yang sebelumnya saya hanya menggunakan kapasitor saja Ini saya menggunakan Misalnya saya tambahkan resistor kapur 20W Seperti itu Yang kawat-kawat yang lebih kita potong Atau nanti kita Rekatkan di belakang driver ya Menggunakan foam double tape Misalkan teman-teman menggunakan PCB Bisa lebih rapi Disudirkan ke PCB Bisa dicita ataupun menggunakan PCB bolong Dengan menggunakan ini suara Twitter Suara icis-icisnya juga agak lebih empuk Enak di tengah Di sebelumnya hanya menggunakan kapasitor Kayaknya terlalu over ya suaranya ya Kasar Kalau ini mungkin dikasih resistor lebih tersaring lagi Nada-nada tingginya Ini saya kasih double tape foam ya Pokoknya untuk pembuatannya terserah dari teman-teman semua Misalkan lebih rapi lah Lebih kuat mau ditaruh di mana Ini saya menggunakan driver Twitter murahan ya Peso itu yang harganya berapa ya Sekitar Rp40.000 Paling mahal juga Rp50.000 Tapi lebih bagus lagi teman-teman bisa menggunakan Crossover ya Khusus untuk Atau Twitter ya Khusus untuk nada tinggi Sehingga Penyaringan Lebih bagus Dan menghasilkan suara yang Lebih bagus pula Oke ini saya rekatkan di belakang Driver Terus kita solder menggunakan Sedikit kabel Karena ini hanya saya gunakan untuk sound rumahan ya Bukan untuk sound sistem Lapangan Kalau untuk lapangan tentu Kita gunakan Part atau rangkaian yang jauh lebih bagus Untuk driver Twitter Memang lebih bagusnya menggunakan driver yang menggunakan magnet Nah Hasil keluaran nada tingginya lebih Enak didengar Lebih icis-icisnya lebih Enak lebih halus Daripada Twitter Peso ya Gunakan kapasitas cukupnya Untuk menyambungkan ke bagian Plus ya Untuk Rangkaian seri dari air kapur dan kapasitor Kita hubungkan ke Kutub plus Biar lebih enak Pasangannya Terus untuk menyambungkan ke Bagian speaker Nanti Kita ambil kutub min Serta Ujung dari kapasitor Kita sambungkan ke bagian Plus mungkin Bagian terminal speaker Ataupun speaker Seperti ini Untuk bagian kapasitor Ke kaki positif Untuk yang tidak ada rangkaian R kapur dan kapasitor Ke bagian negatif Oke dengan metode sederhana ini Mudah-mudahan Driver Twitter teman-teman Bisa lebih Aman ya Dari Terbakarnya Oke guys Jumpa lagi Dengan lain kesempatan ya Oke terima kasih Sampai jumpa lagi